Intro Kepolisian sektor percut seituan beberapa waktu lalu mengamankan seorang wanita diduga melakukan penipuan dan penggelapan. Pelaku berinisial AZ lewat media sosial pelaku berhasil menipu dan menggelapkan nasabah dengan kerugian ratusan juta rupiah. AZ ditangkap setelah polisi menerima laporan korbannya. Kapolsek percut seituan AKP Riki Pripurna Abmaja mengatakan masih banyak korban lainnya. Polisi terus melakukan pengembangan kasus penipuan lewat media sosial. Penipuan yang dilakukan oleh tersangka AZ dengan modus menawarkan investasi bodong melalui akun sosial media. Media sosialnya yaitu Instagram Story menawarkan investasi. Sejumlah uang nanti akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% dari modal tersebut. Perkuatan yang dilakukan oleh AZ ini diduga dimulai dilakukan pada tanggal 16 Maret. Ini kita masih didalami kerugian yang dialami korban sekitar 100 jutaan. Kemudian ada beberapa korban lain ya. Di samping korban yang laporan di Posek Pencet ada beberapa korban lain. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan. Terima kasih telah menonton.